Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Joyo The Explorer Channel Oke sahabat semuanya Inilah putra-putra bangsa Indonesia Anak-anak Indonesia Mereka ingin mewujudkan mimpi mereka Memiliki mobil termahal di dunia Mobil yang rumit di dunia Mereka gak punya kemampuan untuk beli Yang harganya sampai puluhan miliar Tapi mereka dengan tekadnya Dengan kreativitasnya Mereka menciptakan sendiri Nah mereka sayangnya cuma satu aja Tidak mendapatkan panggung Jika mereka dikasih panggung Seperti layaknya Insinyur Yang Yang dipercaya oleh PT Pindad ya Bapak Prabowo memberikan percayaan Untuk menjadi insinyur Mendesain Mau pindah Jadi Ini anak-anak yang di pelosok desa pun Mampu teman-teman Mari kita simak terus Dengan segala keterbatasannya Mereka Mampu Mewujudkan mimpi-mimpi mereka Mereka menciptakan mobil Lamborghini Dengan kreativitas mereka Inilah 6 mobil Lamborghini Hasil kreativitas anak bangsa Lamborghini Gunung Kidul Suharyanto Pemilik bengkel high class auto custom Telah berhasil menyelesaikan proyeknya Dalam membuat Mitsubishi Galan tahun 2000 Menjadi menyerupai Lamborghini Aventador Berwarna kuning Setelah lebih dari 1 tahun pengerjaan Akibat beberapa detail Yang harus diselesaikan Meski proyek ini seharusnya selesai dalam 10 bulan Namun karena beberapa alasan Proyek ini terlambat selama 1 tahun lebih Suharyanto mengatakan bahwa mobil tersebut Sudah selesai dan siap untuk digunakan Terkait detail Mobil ini terbilang cukup rapi Khususnya bodi dan juga interior yang dimiliki Basic mobil Mitsubishi Galan Yang digunakan juga ditambahkan Dengan fitur air suspension Yang selanjutnya pengubahan pada posisi mesin Dari depan diubah ke belakang Agar semakin mirip Soal harga untuk melakukan perombakan Pada satu mobil ini Berada di kisaran 350 juta rupiah Lamborghini Surabaya Mobil Lamborghini replika kali ini Berasal dari Surabaya Yang dibentuk menjadi varian Lamborghini Aventador Roadstore Mobil tersebut dibangun dari Bahan dasar Mitsubishi Galan V6 Salah satu hal menarik Dari replikasi Lamborghini Aventador ini Yalah mesin mobil yang tetap diposisikan di depan Sementara mobil asli Lamborghini Aventador Menempatkan mesin di bagian belakang mobil Namun ada alasan khusus Mengapa hal itu dilakukan Yakni atap mobil yang dapat dibuka Tetap dapat disimpan di bagasi belakang Yang juga dapat menampung banyak barang Dimana ini ternyata sulit dilakukan Oleh mobil asli Lamborghini Aventador Karya replikasi unik dari replikar Indonesia ini Menunjukkan kreativitas Dari kealian industri mobil di Indonesia Dalam menciptakan mobil replika Yang unik dan menarik Mobil ini sendiri laku pada Rens harga 500 jutaan Nomor 4 Lamborghini Malang Mahandika Bayu menjadi sorotan Karena berhasil membuat replikasi Lamborghini Pembuatan mobil ini awalnya didasari Karena keinginan memiliki mobil sport Buatan Italia tersebut Namun terhalang oleh harganya yang mahal Hal ini membuatnya berpikir Untuk membuat replika mobil tersebut Dengan sungguh-sungguh Dan menghabiskan waktu yang cukup lama Untuk menyelesaikannya Pemuda lulusan SMP asal Malang ini Membuat Lamborghini replika Dengan bahan mobil sedan Mazda 323 Termasuk mesin, sasis, dan bodi mobil Dengan mengendalikan kemampuan yang dimilikinya Dari pengalaman kerja sebelumnya Meskipun begitu Bayu menghadapi kendala Dalam pembuatan replika tersebut Salah satunya adalah kekurangan modal Sehingga dia harus mengerjakan Secara bertahap Lamborghini Sukoharjo Seorang warga Sukoharjo Bernama Arjo Purwanto Telah mengubah mobil tua Menjadi menyerupai Lamborghini Aventador SVJ Beberapa bagian mobil Seperti rangka dan mesinnya Berasal dari Mitsubishi Eterna Keluaran tahun 1990 Selama proses pembuatan Arjo menghadapi beberapa kendala Namun dia berhasil Mengatasi hal tersebut Dengan menggunakan kemampuan Dan pengalaman yang dimilikinya Salah satu modifikasi yang dilakukan Adalah menghasilkan suara kenalpot Yang terdengar seperti meraung gahar Meski dari luar mobil itu Tampak seperti Lamborghini Namun begitu memasuki kabin mobil Mobil tersebut sulit dibedakan Dengan mobil sedan biasa Mobil ini terlihat sangat pendek Dan dilengkapi dengan pintu model gunting Awalnya pemilik mobil Membeli sebuah mobil sedan Tua jenis Mitsubishi Eterna Kemudian mobil tersebut dirombak Hingga tinggal mesin rangka dan suspensi Selanjutnya Keseluruhan bodi mobil Dibuat ulang Dengan bentuk yang menyerupai Aduh ini sayang mas bro Berasap mobilmu ya Mobil sekeren ini Tapi mesinnya Apa mesin tua Mesin aslinya dipasang lagi ya mas bro Ini berasap sayang sekali Dengan biaya yang sudah Ratusan juta ya Mungkin ke depan bisa di overhaul Sehingga tidak ngepul ya teman-teman So sahabat semuanya Lanjutkan ini Lamborghini Memilik mobil mengakui Telah menghabiskan sekitar 150 juta Untuk proyek pembuatan replika mobil sport tersebut Lamborghini Aceh Rituan seorang tukang servis elektronik di Aceh Memiliki hobi merakit mobil ketika memiliki waktu luang Awalnya ia ditantang oleh seorang teman untuk membuat replika Lamborghini Dengan biaya yang sangat minim Berbekal dengan modal yang terbetas Rituan memutuskan untuk mencoba Membuat mobil tersebut dengan menggunakan mesin Yamaha Fiction 150 cc Namun karena ia memiliki keterbatasan dana Mobil yang dibuatnya tidak sepenuhnya utuh Sebagian besar terdiri dari rangka saja Bahkan mesin motor diletakkan di tengah Untuk mempercantik tampilan mobil Ia hanya menggunakan stiker Bukan cat mobil Rituan mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membuat mobil tersebut Hanya sekitar 40 juta rupiah Oke jadi urutan tadi tidak menunjukkan urutan termahal atau terapa ya Pokoknya urutan saja ada 6 Dan ini versi paling sederhana Tapi kreatifitasnya Harus diacung jempol ya Hanya pakai mesin sepeda motor Dan hanya pakai bodi-bodi yang di stiker-stiker saja Tapi ini tetap amazing Bukan mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membuat mobil tersebut Hanya sekitar 40 juta rupiah Lamborghini Bandung Meski fiturnya tidak sebanding dengan aslinya Replika Lamborghini asal Bandung ini terlihat benar-benar sama Mulai dari lekuk bodi Kaca, roda Hingga kacanya yang membuka ke atas Replika Lamborghini dibuat dari berbagai jenis bahan mobil yang bisa digunakan Mesinnya dimanfaatkan kembali untuk membangun Lamborghini buatan Indonesia ini Ronino Pierman adalah pemilik bengkel ekstrim modifikasi ini Yang sangat mengemari supercar Kesintaannya pada mobil-mobil super ini Membawanya untuk menciptakan replika yang sangat mirip dengan asli di bengkelnya Tidak hanya replika Lamborghini Roni dan timnya juga mampu membuat replika mobil super mahal lainnya Seperti Ferrari, Lamborghini Aventador, Porsche, hingga Bugatti Replika supercar ini telah menjadi bisnis yang semula sekedar hobi Ia memulai seluk-buluk modifikasi mobil pada tahun 2001 Sempat berhenti, ia memulai kembali memodifikasi mobil pada tahun 2009 Kali ini ia menjadikannya sebuah bisnis dengan menggait belasan warga sekitar Untuk berbisnis di bengkelnya Nah yang terakhir ini sudah masuk area profesional Jadi anak-anak kita mau diminta membuat apa saja mobil yang sesulit apapun bisa Yang Lamborghini, yang mau pindah, yang mau model apa, bisa Tinggal apa? Tinggal mereka dikasih panggung, dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan Dan mereka bisa Oke teman-teman, tidak ada alasan Indonesia untuk tidak bersaing Di kancah internasional, di dunia otomotif Tinggal ketok palu saja, berani Maka anak-anak kita sudah bisa Oke teman-teman, kita dukung ya Nah ini sudah dimulai dari eranya Pak Prabowo ya Untuk menggerakkan, untuk memproduksi mobil maung pindah Dan semoga bisa merambah ke tipe-tipe yang lain Oke ikuti terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh